Puluhan kelompok tani di Aceh Besar menerima bantuan perlengkapan pertanian dan traktor guna mendukung ketahanan pangan di daerah itu. 5 unit traktor besar dan 23 traktor tangan diterima kelompok tani dari sejumlah kecamatan di Aceh Besar. Mereka pun langsung mencoba menyalakan mesin traktor saat diterima dari pemerintah kebupatan Aceh Besar itu. Bantuan alat pertanian dan traktor diserahkan langsung penjabat bupati Aceh Besar sebagai respons kebutuhan warga yang 60 persennya bekerja sebagai petani. Bantuan alat mesin pertanian diusahakan dapat bertama setiap tahun sehingga bantuan bisa merata. Menerima bantuan alat sintan dari intinya dari Kementerian Pertanian, kemudian dari Provinsi, dan semuanya diperkuat oleh kawan-kawan kita di DPR RI dan DPRA. Yang paling penting, nikmati kita terima sebagai petani di Aceh Besar. Tentu semuanya akan mendukung dan memperkuat sektor pertanian kita. Dan rasa syukur, bentuk rasa syukur ini mari kita buktikan dengan menjaga bantuan ini, menjaga peralatan pertanian ini, mempergunakan dengan baik. Sementara itu, luas lahan sawah di Aceh Besar mencapai 25.000 hektare, dengan kapasitas produksi tahunan mencapai 290.000 ton gabah. Sejauh ini, Aceh Besar terus mencapai suasemada beras, hingga inflasi tak terlalu berdampak bagi petani. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.